Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Taribus TV Kembali lagi bersama kami di channel Taribus TV Baiklah, pada kesempatan kali ini Kami akan menyajikan kabar berita artis terbaru Dan juga kabar berita artis terupdate untuk Anda hari ini Viral di Indonesia saat ini Santi di Cina, Youtuber asal Indonesia Banjir Dukungan Perkenalkan beragam makanan Indonesia di Cina Siapakah Santi di Cina? Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya Jangan lupa untuk subscribe channel ini terlebih dahulu Bila Anda suka dengan videonya Jangan lupa untuk memberikan like Dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini Perkenalkan beragam makanan Indonesia di Cina Santi, Youtuber asal Indonesia Banjir Dukungan Youtuber asal Indonesia Santi ramai diperbincangkan di media sosial Atas konten-kontennya Memperkenalkan makanan Indonesia di Cina Lewat channel Youtubenya Santi di Cina Wanita yang tinggal di Dandong Cina itu memperkenalkan makanan Indonesia Sambil berjualan dengan food truck miliknya Berbagai makanan berat Hingga cemilan dari Indonesia dibuat Dan dijajakan di Cina Seperti soto ayam, tahu kipas, bakwan pontiana, mie ayam, pempe, bakwan jagung, sate ayam, soto daging, risol hingga tempe mendoan Ada begitu banyak jenis makanan Yang dijajakan karena setiap kali berjualan Santi selalu mengganti menunya Bukan bosan Justru ada pelanggan tetap yang datang bertanya Apa menu hari ini Pada Santi ketika melihat food trucknya datang Kemarin 3 hari aku jualan gorengan Soto Tanggapan mereka benar-benar baik Banyak yang suka Tapi mungkin enggak semua orang Kata Santi dalam salah satu channel Youtubenya Santi tak berjualan sendiri Terkadang dia dibantu oleh adik ipar Dan juga suaminya Yang merupakan orang Cina Saat Santi sibuk memasak Adik iparnya membantu menjelaskan jenis makanan Yang dijual hari ini Sambil membungkus pesanan Meskipun sibuk memasak Santi juga tetap ramah menyapa Atau sekedar menjawab pertanyaan pelanggan Tidak itu saja Santi juga selalu memperbolehkan pelanggan Yang ingin mencicipi makanannya Sebelum membeli Gaya Santi berjualan Dan memperkenalkan Masakan Indonesia ke warga Cina itu Membuatnya banjir pujian Dan viral di media sosial Meskipun Santi bukan kreator konten pertama Yang melakukan hal ini Seperti yang diketahui Sudah ada kreator konten yang memperkenalkan Masakan Indonesia di Cina Salah satunya Yeni lewat channel Youtube Yeni di Cina Namun konten Santi tetap berhasil mencuri perhatian Mbaknya auranya sangat positif Penuh senyuman Ungkap netizen Buset Langsung nantri mereka Padahal food mereka juga ada Sup-supan kaldu juga Ungkap netizen Keluarga yang kompak Saling bantu Bangga memperkenalkan Makanan Indonesia Tulis netizen yang lainnya Keren banget kak Orang Cina ternyata ramah-ramah ya Ungkap netizen yang lain Berikut ini ulasan tentang siapa sosok Youtuber Santi di Cina Simak profil dan biodatanya mulai dari rumor Asal pasangan orang tua hingga anak Nama Santi kini semakin terkenal di Indonesia Usai dirinya dan suami membuat akun Youtube yang diberi nama Santi di Cina Ia adalah perempuan asal Padang, Sumatera Barat Yang kini menetap dan tinggal di kota Dandong Yang berada di tenggara provinsi Liaoning, Republik Rakyat Tiongkok Perempuan berusia 42 tahun itu menikah dengan Johnny Yang merupakan pria asal Tiongkok Keduanya menikah dan tinggal di Cina Pernikahan keduanya dikaruniai dua orang anak Yaitu Aileen dan Han Ki Keluarga ini menganut agama Islam Rumah tangga mereka sudah berjalan 15 tahun lamanya Dan kini mereka menjual makanan khas Indonesia di Cina Santi secara resmi memulai channel Youtubenya Sejak 24 April 2022 lalu Dan hingga saat ini Ia berhasil mendapatkan 1 juta subscriber Total video dalam kanal mereka Sejumlah 414 dan sudah ditonton sebanyak 277 juta view Selama berjualan makanan Indonesia Banyak masyarakat Tiongkok Yang suka dan mengatakan bahwa cita rasa masakan Nusantara Sangat enak dan cocok di lidah mereka Perempuan asal Padang itu berjualan makanan Indonesia di Tiongkok Menggunakan food truck Dan ditemani oleh adik iparnya Berikut ini tim Tarimus TV Merangkum dalam profil dan biodata Youtuber Santi di Cina Mulai dari umur, asal, pasangan, agama, orang tua hingga anaknya Keluarga ini juga mendapatkan dukungan dari Sandiaga Uno Selaku menteri, pariwisata, dan ekonomi kreatif Minecraft Sandiaga Uno mendukung Dan berterima kasih kepada Youtuber ini Karena sudah mengenalkan kuliner khas Indonesia Di Tiongkok Sesuai dengan tujuan program Indonesia Space Up The World Kini keluarga ini sedang menikmati liburannya di Indonesia Dan bertemu para fans dan keluarga online di Jakarta Sebelum ke Sumatera Barat Demikianlah pembahasan kita untuk hari ini Jadi bagaimana menurut pendapat sahabat Tarimus TV Tentang pembahasan kita kali ini Bila Anda suka dengan videonya Jangan lupa untuk memberikan like Dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini Dan terima kasih telah menonton videonya dari awal hingga selesai Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax